Megawati Hangistri miliki privilegi alias hak khusus di Liga Voli Korea musim depan. Megawati tak perlu capek-capek mengikuti 3-out untuk bertahan di Red Sparks. Federasi Voli Korea Selatan, KOFO, telah merilis daftar pevoli asing Asia yang akan menjalani 3-out untuk Liga Voli Korea 2024-2025. Indonesia diwakili ketiga pevoli putri, meliputi Yola Yuliana, Mbe, Aulia Suci, Oh, dan Megawati Hangistri, Ope. Praktis, hanya Megawati Hangistri yang mempunyai keuntungan pada 3-out kali ini. Pevoli asal Jember, Jawa Timur tersebut tidak perlu mengikuti seleksi di Pulau Jeju 29 April hingga 1 Mei mendatang dengan catatan tetap bertahan di Red Sparks. Itu sudah menjadi regulasi yang ditetapkan oleh KOFO sejak awal. Akan tetapi beda cerita jika Megatron, julukan Megawati, ingin berganti klub, maka dia harus mengikuti seleksi seperti pevoli asing Asia yang baru akan menjalani musim pertamanya di negeri Ginseng. Ada 6 pevoli putri Asia yang musim lalu bermain di Liga Voli Korea, kembali masuk daftar 3-out 2024-2025. Selain Megawati, ada Tanacha Sooksot, Guepard Pornpun, Darin Pinsuan, MJ Phillips, dan Wipawe Sridhong. Kebijakan yang sama juga berlaku bagi mereka. Melihat bagaimana daya tarik Megawati, di mana selain Red Sparks, beberapa tim Liga Voli Putri Korea kepincut untuk menggunakan jasa oposite tim Nas Voli Putri Indonesia ini. Situasinya kini berada di tangan Megawati. Jika Megatron ingin mencari petualangan baru di tim yang berbeda pada Liga Voli Putri Korea 2024-2025, maka dia harus mengikuti 3-out. Yang artinya, dia membutuhkan izin dari Jakarta Bin untuk pergi ke Korea Selatan pada tanggal 3-out yang sudah ditetapkan. Namun andai Megawati memenuhi apa yang menjadi keinginan Ko Hejin agar tetap bertahan di Red Sparks, oposite tim Nas Voli Putri Indonesia ini hanya butuh menaikkan kontrak anyar. Di sisi lain, Megawati Hangistri memiliki keuntungan menerima kenaikan gaji pada musim keduanya di Velik Korea Volleyball. Dilaporkan media Korea, Osen, Kovo telah mengetok palu kebijakan anyar gaji pevoli asing Asia untuk musim depan. Ada perbedaan nominal gaji pevoli asing Asia yang baru pertama kali bermain dengan yang menjalani musim kedua. Bagi pevoli asing Asia seperti Yola Yuliana maupun Aulia Suci, mereka akan mendapatkan gaji per musim 120 ribu dolar atau sekitar 1,9 rupiah, kurs per 15 April 2024. Besaran gaji tersebut mengalami kenaikan dari kebijakan awal yang berada di kisaran 1,5 miliar rupiah saat Megawati Hangistri memperkuat Red Sparks. Jika dihitung, ada kenaikan menyentuh 400 juta rupiah dari jumlah yang didapatkan Megawati Hangistri musim lalu. Sedangkan bagi pevoli asing Asia yang menjalani musim keduanya atau lebih, mereka mendapatkan gaji per musim 150 ribu dolar, 2,4 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.